Ini Kopi Nes Cafe pakai kecap Halo semua, kembali lagi di Mongunya Kali ini kita gak akan makan mie lagi ya Karena kemarin kita udah makan mie banyak banget ya Kalian bisa cek playlistnya di bawah ya Jadi kali ini kita gak akan makan mie Tapi kita mau cobain kopi pakai ini Mungkin kalian udah tau ya Atau mungkin udah coba sendiri ya Kopi kecap itu rasanya kayak apa Tapi karena ini di Palembang Jadinya gak ada ya yang jual kopi kecap Jadi kita bikin sendiri aja Jadi kita akan bikin 3 kopi kecap Pakai 3 kopi yang beda Ini ada Gude Mocha Latte Ini ada Nescafe yang French Vanilla Ini ada Nescafe yang Coffee Cream Aku pilih 3 ini bukan karena aku suka ya Tapi karena lagi promo ya Tapi kayaknya aku mau coba dulu ya Kopi ini aslinya kayak apa Jadi ada kayak perbandingan Antara yang dikasih kecap Dengan yang gak dikasih kecap ya Kita tuangin dulu kecapnya ke gelasnya ini Biar kayak kalau kita minum jus alpukat Nah ini kayak susu kental manisnya gitu ya Ini aku gak tau ya Apa aku ngasih banyak atau sama rata nanti ya Tapi ya semoga sama Jadi rasanya tuh bisa sama Oke ini kita udah tuangin ya Jadi seolah-olah kecap bangonya ini Kayak brown sugar kayak gitu loh Dan ini aku bikin kayak gini ya Segitiga-segitiga kayak gini Biar gampang digunting Jadi nanti tinggal dituangin dulu aja Oh iya jangan lupa dikocok ya Karena ini ada tulisannya dikocok dulu sebelum minum Oke sebelum kita cobain satu-satu Rasanya kayak apa Kita berdoa dulu sebelum minum ya Oh iya Buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa ya buat di like Sambil subscribe Plus bellnya juga yang ada di sebelahnya Supaya kalian tau kalau ada video-video baru Dari channel Mangonya Ini ya Oke kita akan coba duduk satu-satu ya Rasanya kayak apa Ini yang pertama Nescafe Coffee Cream Ini kayak kopinya tuh ada rasa kopi Ada pahitnya sedikit Terus udah krimnya Kopinya gak begitu kuat Tapi krimnya juga gak begitu kuat Jadi kayak banyak di air Ini perasaan aku aja ya kali ya Kita coba yang French Vanilla Kayaknya yang gini sama yang gini tuh sama Sama-sama kopi pakai creamer gitu Cuman ini yang rasa vanilanya Coba ya Yang vanila sama dengan yang ini ya Yang sebelumnya Cuman ini rasanya agak lebih ya Vanila gitu Dan dari kopinya malah Kayak lebih sedikit dibandingkan yang ini Ini kayak lebih rasa susunya gitu Sekarang kita akan coba yang Apanya Good Day Mocha Latte Ini beda sendiri sih merknya Rasanya gak beda jauh ya Sama-sama ada rasa kopinya Ya karena ini kopi semua lah Tapi rasanya gak beda jauh dong Jadi kalau dibikin kayak blind test gitu Kita gak bakalan tahu Ini kopi apa Itu kopi apa Kita akan coba serang kuangin ya Ini ya coffee creamnya Kalau dilihat yang good day ini agak berbusa sedikit loh Jadi yang good day lebih berbusa Yang buatan Nescafe ini gak ada busanya Ya udah Kita coba dulu yang sebelah kanan dulu Ini kopi Nescafe Pakai kecap Jadi rasanya Dia itu ada kayak Apa ya Bukan brown sugar Tapi kayak Semacam asin-asin sedikit gitu loh Agak asin Eh nambah asin Terus nambah manis sedikit Ini kayaknya yang biasa sih Yang coklat ini Bukannya vanila Rasanya kecap bangunnya tuh gak ada Mungkin kalau orang gak tahu Ini dikasih kecap Kayak kopi biasa Dia nganggapnya Tapi kayaknya ini terlalu manis ya Menurut aku ya Mungkin karena aku ngasihnya kebanyakan tadi ya Yaudah Kita sekarang coba yang tengah Ini mungkin yang vanila ya Karena ini yang biasa Berarti ini yang vanila Ya yang ini juga kayaknya kemanisan deh Dia ini Kok jadi gak tahu ya Ini vanila atau bukan ya Dan kayaknya yang tengah ini Ini yang coklat ya Sedangkan yang ini yang vanila yang miru Ini terlalu manis sih menurut aku Jadi kayaknya Mungkin dikasih batu es Tapi kalian sebenarnya ngomong es batu tuh apa sih Es batu atau batu es ya Jadi pokoknya kalau dikasih es batu lah Ini baru enak nih Mungkin karena korang dingin juga ya Udah kelaman di luar ya Yang ketiga kita akan coba yang good day Ini good day yang mocha latte Dikasih kecap bangun Coba ya rasa yang kayak apa Yang good day ini rasanya itu malah Ini malah wangi loh Wangi kecap bangun malah Jadi ada wangi kopinya Terus ada wangi kecapnya Rasanya jelas beda dengan yang dua ini ya Dengan yang less coffee Tapi juga kayaknya ini Rasinya ku kebanyakan ya Jadi terlalu manis dan agak enek ya Kayaknya kalau bikin kopi kecap ini Kumusnya itu jangan terlalu banyak di bawang cabai Eh bawang cabai lagi Biasa bawang cabai kan Kayaknya kalau kalian bikin kopi kecap ini Kumusnya itu jangan terlalu banyak di kecapnya ya Jadi kecapnya itu secukupnya aja Karena kalau kebanyakan ya Bakalan kemanisan atau bakalan jadi enek ya Karena kecapnya itu yang terlalu banyak Tapi sejauh ini aku paling suka yang ini sih Yang vanilla kayaknya Dan yang paling gak enek ya Dua-duanya ini Ini sama Jadi sama-sama terlalu manis Itu sih kayaknya bukan salah si produknya ya Tapi salah di kecap bangunnya yang kebanyakan ya Yaudah kayaknya gini aja ya Video kopi kecap kali ini ya Mungkin kalau kalian ada ide Mau bikin apa lagi Boleh komen di bawah Atau kalau kalian ada Cobain kopi apa Pakai kecap apa gitu Mungkin rasanya beda atau rasanya enak Ya tinggal komen aja di bawah ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya Buat di like, di komen di bawah Di share, di subscribe Bebelnya juga Ya pokoknya suka-suka kalian Mau diapain video ini ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai habis Kita cobain kopi kecap ini ya Mungkin kalau kalian suka Ya coba aja bikin ya Tinggal beli kopi di minimarket Terus beli kecap bangun di minimarket Mudah tinggal dicampur aja Yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya Keep posting dan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya